Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Mandiri motor SD di kesempatan ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuka batok lampu supra 125 pgm fi ya ini terlebih dahulu kita membuka spion ya kedua spionnya kita buka dan disini ada baut di belakangnya disini-sini ada baut ya scrub disini dan di belakang sini sebelah kiri dan dibawahnya ya dibawahnya ini kiri-kanan kita buka spion dengan menggunakan kunci 14 ini kunci 14 pas ya ini dan satu lagi sebelah sini dan satu lagi kemudian kita membuka scrub 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 disini ada dua yang di atas kemudian yang di belakang sini juga kita lepaskan sudah kita buka sebelah kanan lagi dan di sebelah di samping ini ini juga di sebelah kanan ya ini ini sudah kita lepaskan satu dua tiga empat lima enam ya lima enam ya kemudian di dalam sini di dalam sini ada satu lagi ya ini ada satu lagi di depannya kita buka juga sangat kuat ya kita ganti obeng dulu kita ganti obeng ya kita pakai mata obeng kutok ini yang runcing ya ini yang runcing jangan yang kasar seperti ini ya tapi yang runcing kita buka ini ini kemudian kita tarik ya kita lepaskan ini di sini ada pengkaitnya ini masih baru mungkin belum pernah dibuka jadi agak keras sedikit ya ini harus hati-hati ya takutnya nanti ada yang petah kita cokel aja di sini sedikit untuk membantu kita pakai kain lap kita kita pakai kain sedikit ya kita bantu di sini kita cokel aja ini teman-teman satu lagi di sebelah sini juga sama ya ini dan langsung kita tarik ke depan ya kita tarik ini teman-teman ya cuma dia pakai baut aja sama pengkait ini ini ada pengkaitnya di sini dan di sini ya jadi kalau buka ini juga harus hati-hati ya nanti dikhawatirkan patah ya 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 kemudian disini saya buka untuk menggantikan bola lampu ya dia putus yang satu lampu bawah ya kalau tidak salah coba kita tes dulu ini atas ya ini bawah ini yang putus ya sebelah kiri di atas jadi kedua-duanya dia menyala dan di bawah cuma satu yang menyala berarti yang ini putus sekarang kita ganti aja sekarang kita ganti aja dan ini usahakan kita ganti yang ori ya yang bagus ini saya pakai yang bawaan seduki dan caranya kita lepaskan ini ya untuk menggantikan bola kita lepaskan yang ada terlebih dahulu dan kita tekan putar ke kiri ya putar ke kiri terus kita ambil bolanya kita pasang kembali dan disini ada kodenya disini ada lubang ya ini harus masukkan ke lubang sini ke atas ya ini arahnya ke atas ya yang ada ininya kemudian kita pasang kemudian kita pasang lagi kemudian kita pasang lagi kemudian kita pasang lagi si si di coba kita lihat lagi ini sudah menyala dua-duanya ya dan sekarang kita pasang lagi ya kita pasang dan sekarang tinggal pasang kembali barangkali bermanfaat silahkan di share, komen, dan subscribe Assalamualaikum Wr. Wb Salam Mandiri Motor Terima kasih